Raden Wijaya masih keturunan Sunda karena ayahnya adalah putra dari kerajaan Sunda Galuh. Sementara ibunya adalah Diyah Lembutal, putri Mahisa Cempaka dari kerajaan Singosari. Saat membuat hutan tarik untuk dijadikan pedesaan, Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibangun kemudiannya bernama Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk dari Tumapel dan Daha mulai beratangan untuk tinggal di Majapahit. Raden Wijaya mengiming-imingi janji palsu jika mereka bisa meraih kemenangan, maka ia sebagai pewaris ahli kerajaan Kediri akan tunduk kepada Kubilaikan dan menghadiahi dua orang putri untuk dinasti Yuan. Kesepakatan ini pun tentunya disetujui oleh tentara Mongol. Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus Raja Pertama Kerajaan Majapahit yang berkuasa antara 1293-1309 Masehi. Sebelum merintis Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya pernah menjadi panglima perang di Kerajaan Singosari. Nama asli Raden Wijaya adalah Nararya Sang Rama Wijaya, namun terdapat beberapa versi tentang leluhurnya. Menurut Pustaka Raja Ibu Minosantara, Raden Wijaya masih keturunan Sunda karena ayahnya adalah putra dari Kerajaan Sunda Galuh. Sementara ibunya adalah Diyah Lembutal, putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singosari. Raden Wijaya dibawa oleh ibunya kembali ke Singosari setelah terjadi pemberontakan di Tanah Sunda. Asal-usulnya ini selaras dengan kisah Baba Tanah Jawi yang menyebut bahwa pendiri Kerajaan Majapahit adalah keturunan Sunda. Sedangkan menurut silsilah Kitab Negara Kertagama Lembutal justru disebutkan seorang pria dan merupakan cicit dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Jika dilihat dari versi ini, Raden Wijaya bukan keturunan dari Tatar Sunda. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikah dengan empat putri Kertanegara, Raja terakhir Kerajaan Singosari. Sedangkan menurut para raton, Raden Wijaya hanya menikahi dua putri Kertanegara. Selain itu, ia juga memperistri darah petak putri dari Kerajaan Melayu dan memiliki seorang putra bernama Jaya Negara. Namun menurut prasasti Sukamerta dan Balawi, Jaya Negara adalah putra Raden Wijaya dari permahisurinya Tribu Haneswari. Sementara dari selirnya Gayatri, Raden Wijaya mempunyai dua orang putri yaitu Diyah Gitarja atau dikenal sebagai Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Diyahwiat atau Raja Dewi Maharajasa. Jaya Negara nantinya menjadi Raja kedua Kerajaan Majapahit, sementara Tribu Haneswari Warnawi Jaya Tunggadewi menjadi penguasa ketiga. Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan akibat pemberontakan Jaya Katuang Adipati Kediri. Pemberontakan ini tercatat dalam prasasti Kudadu tahun 1292 Masehi. Informasi dalam prasasti ini juga dikuatkan oleh para raton yang mengisahkan siasat Jaya Katuang mengelabui pasukan Raden Wijaya. Dalam serangan ini, istana hancur oleh pasukan pemberontak Jaya Katuang, Raja Ketanegara, terbunuh. Mendengar kabar bahwa Raja sudah tewas dan istana dihancurkan, pasukan Raden Wijaya tercerai berai. Raden Wijaya melarikan diri ia berhasil menyeberangi Selat Madura untuk bertemu Arya Wirajaya, penguasa Sungendep yang merupakan nama lain dari Sumendep. Raden Wijaya melarikan diri ditemani tiga sahabat, yaitu Sora, Nambi, dan Ranggalawe. Atas saranan bantuan Arya Wirajaya pula, Raden Wijaya bertaktik, maka ia berpura-pura ingin menggabdikan diri agar diterima oleh Jaya Katuang. Bahkan oleh Jaya Katuang, Raden Wijaya diberi sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Saat membuat Hutan Tarik untuk dijadikan pedesaan, Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibangun kemudiannya beri nama Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk dari Tumapel dan Daha mulai beratangan untuk tinggal di Majapahit. Meski mengabdi di bawah Jaya Katuang, Raden Wijaya tidak melupakan tujuan utamanya, yaitu untuk membalas dendam dan merebut tahta. Kubilai Khan mengirim Ikemese atau Yikomusu, orang Uygyur yang berpengalaman dalam pelayanan ke luar negeri, serta juga Gau Sing untuk menghukum Kertanegara, karena pernah memperlakukan utusannya seperti pencuri dengan memotong telinganya. Melihat pasukan Mongol yang akan datang menghajar Raja Kertanegara yang pada saat itu sudah terbunuh oleh Jaya Katuang, momen ini dijadikan kesempatan emas oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kemudian berdiplomasi dengan Ikemese apabila mereka mau bekerjasama untuk mengusir Jaya Katuang. Raden Wijaya mengiming-imingi janji palsu jika mereka bisa meraih kemenangan, maka ia sebagai pewaris ahli kerajaan kediri akan tunduk kepada Kubilaikan dan menghadiahi dua orang putri untuk dinasti Yuan. Kesepakatan ini pun tentunya disetujui oleh tentara Mongol. Taktik penyerangan dari tiga penjuru dibantu oleh pasukan Mongol dan membuahkan kesuksesan. Perang melatus tanggal 20 Maret 12.93 pagi. Kota Daha digempur tiga kali meskipun sudah dijaga 100 ribu orang prajurit dan lebih dari 5 ribu orang mati terbunuh. Jaya Katuang akhirnya menyerah pada sore harinya, kemudian Jaya Katuang bersama anaknya Adara jadi bawa ke Surabaya menjadi tawanan di atas kapal Mongol. Setelah Jaya Katuang kalah, Raden Widjaya mengundiri kembali ke Majapahit. Ike Mese mengizinkan bahkan memberikan 200 orang tentara Mongol sebagai pengawal. Pada tanggal 19 April 12.93, Raden Widjaya menyerang balik pihak Mongol. Tentara Mongol yang berdidahan dan canggu diserbu, Ike Mese memutuskan melundur setelah kehilangan 3 ribu orang tentaranya. Pasukan Mongol akhirnya meninggalkan Jawa tanggal 24 April 12.93 dengan membawa pulang lebih dari 100 orang tawanan, peta datar penduduk, surat bertulis emas dari Bali, dan barang berharganya yang menilai sekitar 500 ribu tahil perak. Mereka juga sempat menghukum mati Jaya Katuang dan putranya yaitu Adara jadi atas kapal. Setelah berhasil mengusir pasukan Mongol, Raden Widjaya mendirikan kerajaan Majapahit pada 12.93 dan menombatkan dirinya sebagai raja. Setelah dinombatkan menjadi raja pertama Majapahit, Raden Widjaya bergelar Kertajasa Jayawardana. Sementara pengikut-pengikutnya yang setia dan berjasa dalam mendirikan kerajaan Majapahit dianggap menjadi pejabat tinggi dalam pemerintahan. Akan tetapi masa pemerintahnya diperkuru oleh seorang bernama Mahapat yang senang mengadu domba. Akibatnya terjadilah perang antara pasukan Majapahit dengan Ranggalawe, juga sahabat Raden Widjaya lainnya. Sahabat raja seperti Ranggalawe dan Lembu Sora pun tewas dalam peperangan itu. Menurut negara kata gama, Raden Widjaya meninggal pada 1309 setelah 16 tahun memerintah. Ia dicandikan di Antahpura dengan Arce Zina dan disimping dengan Arca Siwa. Setelah itu tata kerajaan Majapahit jatuh ke tangan putranya Jaya Negara. Polemik seputar identitas Raden Widjaya sepertinya terus berkelanjutan. Tokoh sentral pendiri Majapahit ini menjadi kelaburi wayatnya tak kalah dihadapkan pada persoalan kekerabatannya dengan kerajaan Sunda. Saat ini masyarakat Sunda yang memahami sejarah dari literatur yang ada, mengakui Raden Widjaya adalah salah satu leluhurnya yang mengangkat dinasti Rasa Singosari dalam singgah sana baru kerajaan Majapahit yang bersinar di Nusantara. Kisahnya terukir dalam beberapa inskripsi prastasti di wilayah Jawa, ditulis pula di berbagai catatan para pujangan dari masa ke masa. Kesuksesan Raden Widjaya bagi orang Sunda seperti melanjutkan kejayaan Sanjaya yang perkasa. Terakhir kerajaan galuh yang terlebih dulu berkiprah mewarnai tanah Jawa dengan panji matram yang berkibar sampai Filipina. Namun catatan riwayat kekeluargaan Raden Widjaya dengan kerajaan Sunda tidak bisa diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan sejarawan. Lain halnya dengan negara kertagama yang merupakan kakawin Jawa kuno yang paling termasyur. Kakawin ini ditulis oleh Empu Prapanjaya yang merupakan juru tulis kerajaan Majapahit pada tahun 1365 Masehi. Menurut saya ini dia Lambutal bukan seorang perempuan melainkan seorang laki-laki. Disebutkan bahwa ayah Raden Widjaya bernama Lambutal. Sumber sejarah dari Sunda dianggap meragukan tidak cukup bukti jika Raden Widjaya memiliki terakh kerajaan Sunda. Dan persoalan ini akhirnya menjadi polemik pada akhirnya meroncing dan memunculkan kesan ego superioritas antara suku Sunda dan Jawa dalam memperbuatkan riwayat Raden Widjaya. Terima kasih telah menonton!